Tuh, kayak gua dipotong dua. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Kenapa gak ada chef-chef yang mengkampanyekan bahwa gula tuh jahat, gula tuh jahat. Gua gatau. Kalo lo mau yang lebih sehat, you go to Fat Well. We serve only brown rice. Iya, iya, iya. Fat Well juga sih. Jadi gue punya pilihan kan. Lo pengen yang nasi pake daging sambal kluok, tentu saja. Gue suka, pake kremes gitu. Tapi pasti. Tapi ya, it depends on everyone's diet. Lo mau yang healthy, lo tinggal ke Fat Well. Tapi kan, kita tadi sempat ngomong kan. Masalah fat ini, sebenarnya kan ini gila, ini konspirasi juga gitu kan. Apa nih? Fat itu kan dibilang jelek. Jahat. Nah, tapi kan dulu fat dibilang jelek begini-gini, akhirnya diganti sugar. Ya, so the sugar company gak? Sugar company-nya naik. Ya. Ternyata kan sugar ini yang membuat sugar yang tidak terbakar menjadi fat. Fat gak akan jadi fat. Fat, but it's okay if you don't take sugar. Nah, fat ya udah tetep fat. Begitu lu masukin sugar, sugarnya diam menjadi fat. Kan that's basically it, kan? Lu berani ngomong kayak gitu? Berani. Kalau lu ngomong kayak begitu, artinya lu tidak akan dipakai oleh company-company yang menjual kandungan makanan penuh dengan sugar. Ya, but then again, even gue masih makan sugar once in a while. Buat gue bukan masalah company yang produce, it's about the awareness of people. Biar mereka bisa kontrol diet mereka. Gue masih makan malam. Gue suka ice cream. Ice cream yang enak harus yang ada gulanya. Dicoba yang sugar free gak? Gak kena. Teksturnya gak dapet. Ya, gue masih makan ice cream. Tapi karena gue tahu, gue masih bisa kontrol. Ya, jangan berlebihan. Tapi kan company-company ini kan campaign gila-gilaan tentang gula, tentang gula, makanan-makanan bergula dan sebagainya. Seperti apa? Iya dong maksudnya. Kalau lu pergi ke supermarket, lu nyari makanan pagi dan semuanya lah. Gue gak tahu namanya apa itu. Semuanya tentang sugar. Semuanya sweet. Semuanya manis. Susah banget. Sekarang gini, susah banget mencari makanan-makanan yang low sugar dibandingkan dengan makanan-makanan yang sugary. Iya, tapi lagi kalau lu pikirkan, banyak juga orang yang setiap hari makan nasi putih, minum es teh manis gulanya yang sampai setengah gelas dan segala macam. Dan mereka masih oke. Mereka masih hidup. Iya, mereka masih hidup. Jadi? Kalau masih hidup ya sih, gak menjawab sih memang masih hidup. Betul? Jadi lu melakukan diet? Diet? Tidak. Tidak. Emang lu lahir udah kurus aja gitu apa sekarang? Enggak lah gue sempet, gue sempet gendut. Sempet gendut banget. Lu sempet gendut? Lu bisa gendut? Gue gampang gendut, gampang kurus. Jadi pas gue kecil, kurus. Gue susah makan. Pas kecil banget ya. Very skinny. Terus gue operasi amandel. Oh lu operasi amandel. Abis operasi amandel gue gembrot tiba-tiba. Nooo. Yes, gue gembrot. Jadi umur berapa? SD kelas 5, 6. Gendut? Gembrot. Serius? Enggak terus SMP gue kurusan lagi. Tidak. Kayaknya mungkin karena gue tinggian gitu kan. Jadi hormonal. Gue kurusan lagi. Terus SMA itu bom. Gue gembrot. Gue 74 kilo. Apa? Dan gue naik. 74 kilo? Gue naik jadi 74 dari 50-an. Itu lebih kurang dari tahun. Tidaknya. 74 kilo. 74. Dari 54 ke 74 kilo dalam 1 tahun. Gue nggak tau hitungan ya. Tapi kalo dalam 1 tahun. Dan lu kurus lagi. Dan lu kurus lagi. Dan lu kurus lagi. Dan lu kurus lagi. There will be a lot of stress mark. Tidak? Gue punya stress marks ya. Tapi nggak lebay juga sih. Maksudnya ya ada. Yang lu kan normal gak sih. Saya pikirnya setiap wanita memiliki stress marks. Bukan masalah stress mark di sana, masalah ketika lu pernah gemuk terus kurus dengan cepat, itu kan karena kulitnya nggak mengikuti dengan cepat gitu loh Tapi kemudian gue masih muda, gue nggak tau ya Ya mungkin hormonannya masih bagus ya Gimana caranya lu bisa 74kg? Apa yang lu makan? Oke, gue ada di SMA Terus mungkin gue sedikit stress ya, mungkin dulu gue nggak nyadar, cuma sekarang gue baru nyadar gue sedikit stress di sekolah itu Karena oke, gue nggak ada kayak temen yang beneran nyambung banget Kau aneh Aku agak aneh, mungkin ya, gue nggak tau Tapi sejarang itu, sesusah itu untuk dapetin temen di sekolah yang gue bener-bener kayak nyambung banget Semuanya tuh masih ada sedikit gap yang gue nggak gitu Tapi itu oke karena temen-temen deket gue kebanyakan di luar sekolah Jadi gue sekolah pulang, sekolah pulang, pulang sekolah gue punya teman Teman yang beneran deket, tadi gue kecil udah ada gitu Tapi kemudian, juga ya, mungkin Cara kita pikirkan, perspektif kita tentang hal itu, gue dan sekolah agak beda Dan juga makanan di sekolah itu jajanan Dan enak semua Lu bingung makan gitu ya Yang terbaik mie ayam, yang terbaik soto, yang terbaik shomai, yang terbaik batagor, yang terbaik nasi campur, semuanya Jadi lu tuh bisa gemuk? Bisa, gue Satu-satunya dulu olahraga No Oh sh** No, no, no Gue udah nggak seaktif dulu Aktifitas gue nggak seaktif dulu Ya berarti dulu suka olahraga Tapi bukan olahraga Gue aktif, lu kerja di kitchen Private dining, lu ngangkut piring setiap hari Oh oke Ini setiap hari tuh gue bangun, gue keluar, gue ada kerja fisik Sekarang udah not so much Sekarang apalagi banyak kerja di rumah Ya kan? Apapun di rumah Udah digambangkan, udah dimudahkan Jadi geraknya sedikit Geraknya sedikit Semenjak itu gue jadi jaga lebih ke Ya berhubung gue aktivitasnya nggak se... udah nggak kayak dulu lagi Ya gue cuma sekedar jaga Tapi nggak diet sih I still eat Gue makan apa aja sih Tapi milih Even fast food gue juga masih makan Tapi at least sadar Mikir Tapi mikir Tapi ya ini banyak orang nggak tau Ya gue tuh juga makan apa aja loh Tapi mikir Ya at least lo tau gitu Gue tau gitu Maksudnya ada orang bilang Wah gue nggak pernah makan mie Makan gue Gue makan Yang food makan, makan gue Cuman mikir gitu At least lo tau At least lo tau Ini ya yang gue I don't know if gue bisa ngomong gini apa nggak Karena Tapi bagus buat edukasi jadi gue nggak peduli Gue tuh kemarin makan di restoran And it's a junk food Oke gue nggak sebut mereknya Ke junk food Udah lah pokoknya nih Nggak ada bersih-bersihnya lah kotor Ayo udah begitu ya Terus karena gue kepingin aja Makanya gue Makan gue makan di sana So gue makan junk food And then di meja depan gue itu There is a guy Very fat Hehehe Oke Oke Like shit fat Oke Ini ya Ini gemuk banget Yang kalo mungkin naik pesawat Harus Duduk paling depan Terus Bisnis lah gitu Bisnis pun dua kursi lah And this is fat Terus this guy Makan makanan yang sama-sama gue Makan makanan junk food With a double portion Gitu ya Terus gue ngomong sama anak gue Shit that's wrong Walaupun gue juga makan junk food Tapi Kenapa Anda Tidak tahu diri Gitu I'm okay with the fat people Cuma Lo ngerti gak sih You should be aware It's not about how you look It's about your own health Kayak Kenapa Don't forget about health It's about your look It's not looks good Oke I'm Peserah lah abis ini gue diserang sama orang Lo gak liat American people yang beneran obese gitu Obesity Oh my god Sampai gak bisa jalan Have you been to Disneyland in LA? Ya everybody pake wheelchair kan? Yang pake wheelchair Pake wheelchair jalan sendiri kan? Goblok beneran Eh lu udah ada wahananya tuh ternyata And then why you go to Disneyland? Lu bakal gak bisa naik apapun yang ada disana That was my first impression Pertama kali gue ke Disneyland LA Temen gue yang from LA nanya So how was it? I was like There's a lot of fat people Lo tau gak gobloknya gue gimana? Like why? What's happening? Lo tau gak gobloknya gue gimana? Jadi gue ke Amerika dulu sekali Terus udah gak pernah Terus gue pergi lagi Jadi kurun waktu 15 years lah 15 to 20 years dulu Terus akhir kali gue ke Amerika Because I'm just so stupid gitu ya Gue cuman goblok aja gitu ya Gue ngeliat orang-orang kenapa di kursi roda semua Di kursi roda semua terus rodanya jalan Kayak Profesor Xavier gitu kan Jalan sendiri kan kan kanan kiri gitu Dan itu banyak Banyak Terus sampe Saking bodohnya gue gitu ya Pada saat gue di hotel Kan ada resepsionis gitu ya Terus gue nanya sama resepsionis Ini memang bodoh sih Gue bilang You know what? I have a question Why there's a lot of people with wheelchair? Itu mereka disabled atau gimana ya Dan gue baru tau ternyata Orang obesitas Di Amerika Itu dianggapnya disabled Wow Oke Karena Dan sampe gue google Tapi it depends Kalo you're that Obest sampe emang lo susah jalan Dan you are disabled Kecuali Lo obesitas Tapi lo masih bisa jalan You shouldn't get wheelchair You should walk That's the thing That's the thing Tapi kadang-kadang Mereka meng-embrace hal tersebut Makanya gak jalan pun gak apa-apa The thing is Ketika lo gemuk banget Dan lo gak bisa ngikut tali sepatu sendiri Itu disabled Ya disabled Nah it's disabled Ya kan? It's disabled Ya buat gue Ada limit lah Kayak I have nothing against people Yang lebih berisi I do For me it depends Kalo udah obes Then Dan mereka masih gak jaga makan Dan lain-lain I think they're just being very ignorant Ya How can you let that happen? How can you do that to yourself? Ya Ya tapi kalo misalnya I'm talking about berisi ya Cuma karena badannya Gak sesuai standar sosmed Instagram Tidak itu Ya bodoh Karena Akhirnya Yang ditakutkan itu Mereka meng-embrace Terhadap hal tersebut Which udah mulai Hmm Yang feminis-feminis Kayak Oh ya jangan ada bullying Ini segala macem Just meng-embrace it Embrace it Kalo masih berisi Gue gak apa-apa gitu Gue suka juga gitu Ngeliat ada cewek berisi Tapi masih itu gak apa-apa Tapi kalo udah keliatan That's obese Obesity And they embrace it Pede ini segala macem That's I feel like Ya why are you encouraging her Mereka tuh pede loh Gue tuh dulu sempet Ngundang orang gitu ya Ini gue udah berapa kali ngomong gitu Jadi ada perkumpulannya kan You know desa ada baju juga Yang dijual baju khusus Mereka obese gitu ya Terus mereka tuh akhirnya bikin slogan Cantik ejaannya bukan KURUS Itu Jadi cantik itu bukan ejaannya bukan kurus Isi the point ya Bahwa cantik tuh bukan kurus gitu ya Gue bilang sama mereka Iya gue setuju sama lu Cantik ejaannya bukan KURUS Tapi cantik juga bukan G-E-N-D-U-T Yang gue bilang kan Ya tapi it depends Makanya buat gue kalo misalnya emang Gemuk gitu Gue pikir tuh bahasanya ya Gemuk Gemuk it's still okay Ada juga orang yang emang tipe badannya susah kurus Ada Ada Dan buat gue ya gak masalah gitu Ya liat toki eja buat Kalau dari lahir keluarga lo semuanya emang tipe badannya yang gemuk It's okay Jangan dibully Kayak gue dukung gitu ya You should be confident Jangan malu Cuma karena badan lo gak kayak model-model yang lo liat di internet gitu I'm talking about obese Kalo dia udah sampe obesitas Sampe gak sehat Sampe dia diabetes Sampe dia kolesterol Terus di embrace semua orang-orang You go girl I'm like ya what the hell Ya Ya Because you're fat Because you're fucking lazy You're lazy You're ignorance Lo berpikir bahwa itu benar gitu Dan orang-orang Gini masalahnya Lo pernah gak duduk di satu tempat lo makan ya sama temen-temen lo ya This is happen ke gue juga gitu loh Gue tuh sempet ribut lo dulu Sama temen-temen gue Jadi gue ngobrol sama temen-temen gue This is like 10 years to go lah Terus salah satu temen gue tuh gemuk Dan meninggal sekarang Ya Meninggal gue gak usah sebut namanya Ini orang lumayan terkenal Dia meninggal Jadi Ini kalo kita lagi makan gak abis gitu ya Atau kita lagi makan dari sisanya Atau lagi makan ada banyak Itu dikasihin ke dia terus gitu Karena itu menyenang Apa? Ya Isn't that stupid Itu kan goblokan gitu kan Terus gue tuh ngomong sama temen-temen gue yang ada disana Eh lu pada tau gak? Lu tuh pada jahat gue Jahat apa? Lu ngasihin makanan-makanan ke dia gue bilang Lu ikan-ikan memang suka makan Ya gak gitu caranya dong gue bilang Lu mendukung perilaku yang dilakukan gitu Ya 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 Dan meninggal Meninggal karena obesitas Meninggal Karena obesitas Jantung Meninggal Jadi gue Gue Maaf Coba dan lagi itu adalah adiksin Dan lagi Orang yang udah gemuk banget Sampai obesitas Sampai disabled Tapi tetep gak bisa jaga makan Itu adalah adiksin Just like other alcoholic Ada orang Ya It's the same gak sih? Itu iya Oke sama They know that this is bad for me But you know what? Locket ya Ya tapi adiksi ini kelihatan pak Kelihatan how? Visual Gimana lu? Kalau If you addicted to alcohol Kan gak visual ya Lu bisa ngumpet-ngumpet gitu ya Atau ya udahlah gitu lu mabok gitu ya Ini kan visual Memang it bothers you Kalo ngeliat ada orang obesitas It bothers me It bothers you Yes Ya but you cannot sue the fat person Ya ya ganggu pemandangan gue Ya gak bisa juga It's their choice It bothers me Bukan karena Gue gak mengatakan ini polusi mata ya Terus kenapa? Gue gak melakukan kesana ya Gue gak lakukan kesana It bothers me Karena gue tau Kalo mereka bukan masalah hormon ya I'm not talking about hormonal ya Kalo hormonal udah gue give up Ya but then again You have no clue Orang yang obes itu masalahnya Then go to a fucking doctor Ya maybe mereka lagi on process It takes time for you Dari obes ke gede gitu Sampai lo bisa Lebih sehat Lo bisa jaga makan It takes time I'm talking about someone Yang makan junk food depan gue Oke I'm talking about that Gue gini 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 I don't against Fat people Oke Kita pakai kata-kata itu I against stupidity You're against ignorance Ya, ignorance and stupidity Lo udah tau begitu And you do nothing And you embrace that Ya but you never know Mungkin orang yang lagi makan junk food And obese di sebelah lo itu Sebenernya He has a very strong addiction for junk food Dan dia selama ini jaga makan Tapi sebulan sekali Demi his mental health He eats junk food Maybe that's one gak Yang lagi makan once a month You do have a friend like that You do have a friend like that No, no No, no Bakanya You never know Ya, ya, ya Ya, ya It's easier to just like Gue just mental gitu ya Ya, you don't know Mungkin he's trying Mungkin dia nyoba Mungkin dia nyoba gitu Tapi gue tidak pernah terganggu Orang-orang yang obese yang ada di gym Justu gue marah ketika Ada orang make fun of it Nah iyalah, jelas Why making fun of it? I mean They are They are They're trying their best That's the thing Harusnya loh Sorakin Ya, let's go You can do this They're trying their best loh Gila loh Karena soalnya And what about yang very skin? Gue tidak masalah Karena jarang kelihatan But that's also not healthy Coba ada cewek Oke 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 Bukan gemuk deh Oke Hampir obese Sama yang very skinny Ini kelihatan kayaknya kalau lo pegang takut patah gitu Itu juga It's the same right? It's the same It bothers you the same way So baju ngujungnya it's about health and ignorance It's not about the look Tapi jumlah yang very skinny Tidak sebanyak jumlah yang obese Atau mungkin yang obese lebih kelihatan Because when they walk together It's Ketutup Ya orang yang skinny Pake baju Pake sweater Gombrong kan gak kelihatan Pake sweater gombrong kan gak kelihatan Ya sih So intinya it's the health and ignorance that bothers you Ya Bukan karena deluk dong Bukan karena deluk Karena ya Lu pernah gemuk Oh ya It's because you live a healthy life loh Olahraga kan? Eh gue pernah gemuk loh Being there done that Gue pernah 100 kilo Gue pernah gemuk I got married and I got fat Okay Shit that married you know I got married and I got fat Marriage life Marriage life But happy fat right? Well You know You can get fat by stress also right? True And you do binge eating and everything Some people get happy fat Some people get happy fat Because they're comfortable Karena udah-udah merasa Udah nyaman Udah nyaman Lu ada di rumah sama suami sama istri Udah ada ngurusin Terus dua-duanya agak gembil-gembil dikit Tapi happy Ya udah lah I mean you embrace that Why not gitu As long as they're healthy kan? As long as they're healthy Iya Gue pernah fat and it's not healthy Okay Gue pernah 100 kilo and it's just fat 100 kilo How tall are you? 185 185 100 kilo? Is fat? Ya dong Fat fat Lebih fat mana sama tinggi gue segini 74? Lu berapa? 165 paling? 165 Fat gue Eh kalo cewek sepotong 110? Iya I don't think hitungannya sesimpel itu Ya harusnya ada dihitung lebih rinci lagi Tapi gue pernah fat We were both fat We both fat Before Tapi the thing is I've been fat Ya karena gue merasa bisa berubah dan gue berubah Harusnya itu bisa dirubah gitu Harusnya it's just my cara pola lu berpikir doang gitu Ya Jadi saya tidak terima Ketika tidak Tidak diubah saya tidak terima Hmm Ya tapi sama sih Pas Gue mulai diet dan jaga makan dan langsung belajar nutrisi dan segalanya Iya Pas gue nimbang dan gue liat berat gue 74 Baru gue kayak Ini tidak benar Hahaha Oke Ada sesuatu yang salah Gue harus melakukan sesuatu tentang ini Gue tidak bisa biarkan ini terjadi Lu membohongi ilmu yang sudah lu pelajari itu Ilmu apa? Ya itu nutrisi dan sebagainya Sebelumnya kan gue nggak tahu Ya sebelumnya nggak tahu Iya Iya Tapi kan itu artinya kan Especially it happened in less than a year Nggak sadar kali Less than a year ya Eh just curious Lu masih punya foto-foto itu Atau udah lu buang semua Ada Ada Mau lihat Masih punya Ada Serius? You have that? You keep it? Kayaknya ada deh di HP No Ada Show me Aduh Aduh Why you keep it? Nggak perlu simpen Kenapa? Kenapa lo simpen tak? Buat kenang-kenangan Nanti kalau gue kasih tahu ke Anu no? Lihat nih cewek Lihat handphone ya stikeran Mana stikeran? Itu apa tadi? Ini gue nyari dulu tapi Tau dimana Ya apa-apa Fat photo juga cari ya Lu harusnya bikin folder sendiri Fat me Nah gue ada kayak foto-foto kayak Big events in my life lah Ya kan? Ini ketika gue gendut Ini ketika gue di rumah sakit 3 bulan Ini ketika gue ini Oh ya? Yang sebelah kiri tuh tujuh empat Yang sebelah kanan pas setelah gue diet Itu juga sekitar 1 tahun Oh s**t Kayak gue dipotong dua Ya ntar gue kirim ke lo kan Ya ntar gue kirim ke lo Nanti gue Begini ya ta Gue gak ada masalah dengan Dengan Lu Fat Dan sebelum itu I've been fat before Pas gue SD kan gue pernah Gendut juga Gue gak ada masalah dengan ini Dan mungkin itu sebabnya Mentality gue sekarang Gue gak terlalu takut gemuk Karena gue tahu How to lose it Ya gue juga Gue makan junk food Gue tau Gue lagi liburan kadang-kadang Bodoh amat Gue lagi keluar negeri Lagi winter Gue makan semua Ambil naik 9 kilo Tinggal turunin lagi Gue tahu how to Ya 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 Gue juga gitu Tapi gue gak ada masalah dengan ini Gue masalah dengan Kenapa lu masih bergaya seperti ini Itu adalah jenis Itu bukan jenis Eh lu gak mungkin lu dalam keadaan seperti itu Eh let's make a joke Gue lupa waktu ceritanya gimana Tapi kayaknya yang fotoin kakak gue deh Terus kayak Ya dong foto kayak model Foto kayak model Baru gue Kan bercanda Maksudnya lu gak pernah bercanda foto Not when I'm fat Post kayak model dong Post kayak model Hmm gitu Oh shit You don't have to be depressed when you're fat All you have to do is diet Beres kok Wow Nah ini gak mungkin gak olahraga dong Olahraga Olahraga Ini olahraga dong pasti dong You do cardio dan sebagainya dong Dan gue makan Clean 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 No gak ada Garam gak ada gula gitu Garam dikit Garam dikit Jadi apa? Nasi merah ada ada ayam kayak gitu Gak ada garam 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 Ya nasi merah kadang Campur-campur lah Tapi mostly Vegetable And lean protein And lean protein Yang gak digoreng gak diapain gitu Ya but aya nunggu gue tahu How to cook Jadi itu sangat luar biasa Oh gue bisa bikin Smoked eggplant Pake egg white Dibikin patty Atasnya kasih salmon Pake cottage cheese Dibakar It's nice Still clean Still clean Tapi taste nya gak Amazing Tidak Lo gak akan bisa dapetin Clean food Oh Lo mau makan? Tidak Lo mau makan? Lo mau makan? Lo mau makan? Lo mau makan? Tidak Gimana cara bikin rasanya? Ya Lo mau makan garam Gue masih makan garam Lo masih makan garam? Ya Karena buat gue It's just water It's water retention kan? Ya tapi It's just water You can lose it anytime Ya bisa dibuang juga Ya Tapi Digorengnya apa segala gak? Goreng gak Dibake ya Dibakar ya Dibakar ya Dibakar ya Anything yang dibakar actually That char kan Dari api It gives that flavor Hecap manis Tidak A lot of sugar Danish We can still eat onions Onions is sweet Kenapa banyak makanan-makanan sehat yang tidak enak? Hmm? Banyak makanan-makanan sekelit yang tidak enak? Hmm Aduh Lu bisa bikin makanan sehat enak? Bisa Apa gue di master chef waktu itu yang suruh Kan bukan gue yang masak? Iya iya tapi kan inget gak Bikin makanan sehat Ya gak masalah aja kan The knowledge about healthy food juga gak segitu Common ya gitu Iya tapi pada saat itu saya minta makanan sehat Ada yang bikin mie ayam Hehehe Ayamnya dikit karbohi semua Iya dan agen juga harus dikasih tau kan sehat itu buat lo kayak gimana gitu ya Sekarang ada kuli bangunan dikasih nasi sama ayam goreng ya sehat lah dia perlu gila Iya sih bener ya Iya kan Kalau lo gak bisa samain makanan sehat kayak begini Kalau lo aktivitasnya gila-gilaan Ya you need sugar You need sugar You need carbs Dan that makes Nasi pake terong blado sama ayam goreng sama kerupuk sehat Gak ada masalah Iya And they need it Jadi makanya kalo Gue paling menghindari banyak orang kayak suka Iya kita mau ngobrol tentang makanan sehat Menurut kamu makanan sehat kayak gimana? Terlalu panjang buat dijelasin Eh tapi ini menarik loh Iya jadi makanan sehat tergantung Makanan sehat tergantung dari kegiatan mereka sehari-hari Tergantung bodi type, tergantung Your age Your age Ya Ada orang misalnya kayak lagi Apa ya waktu itu sempet trending keto ya Semua orang keto tapi not a very good side of keto yang gue bilang Kayak malah fatnya dihajar iya gapapa makan daging 500 gram bodo amat segala macem tapi udah tua gitu ya 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 gue harus tau diri lo Artinya Lo mendingan have a bit of sugar and a bit of fat Ya It's okay gitu Ya Cuman porsinya dikit As long as you control Artinya Makanan sehat atau diet food itu harusnya personalize Ya Tapi It's too hard kalo kita mau Sekarang kan orang gini lo buka bisnis makanan sehat Terus orang random nanya Terus kalo aku makan ini tiap hari aku kurus gak? Ya Aku banyak Di fat well misalnya Disitu You can create your own bowl Ya kan Orang bisa pilih sendiri Aku kalo makan di fat well tiap hari kurus gak? Gimana jawabnya? Ya Oke disini kita Ya harus personalize Udah nunjung-unjungnya sekarang fat well ya sudah bareng sama kakak gue Dia udah ada personalize kayak Ini yang lebih ke protein tinggi Ini lebih ke yang low ini segala macem Sebelumnya People think Ya kalo makan salat tiap hari kurus Tapi dressingnya ya Isinya mayonnaise Isinya Gula It's the same Bener sih Ada yang makan Iya sih gue pernah order Aku kan makan salad apa Potato and egg salad Telur rebus sama kentang sama mayonnaise sama gula sama Itu ya Tapi idenya salad itu menurut mereka sehat kan begitu kan Mereka lupa dressingnya Mereka lupa itunya semua Tergantung kebutuhannya apa Misalnya gue butuh protein tinggi Iya dan iring salad everyday itu gak cukup Lo bakal lapar terus juga Imagine lo Makan siang Salad Gak ada proteinnya Just kaya Romain lettuce sama dressing gitu Of course you'll be hungry Ya 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 artinya memang harus bener-bener personalize Yang jadi masalah adalah sulit sekali untuk personalize Yang jadi masalah adalah orang-orang tidak tahu apa yang baik untuk mereka Where they need to go kalau gitu Hmm? Mereka harus kemana? Atau mereka harus mencari tahu The information is there Emang gue masuk sekolah belajar nutrisi Enggak gue cari tahu sendiri aja Yes Bedanya people don't have the apa ya Rasa ingin tahu segitunya Rasa ingin tahu segitunya They don't care Mereka cuma pengen Maunya jadi aja Ya kalau gue makan ini kurus gak? Have you ever like Cari tahu Pengennya dijelasin Ya Itu terjadi sama Kalau di gym gue juga gitu Ada orang latihan gitu Terus nanya sama gue Masih kalau berhenti latihan Ilang gak ototnya? Banyak banget Dan gue selalu jawabnya gini Bro Lo kalau berhenti mandi bau lagi gak gue? Ya Ya karena mereka berpikirnya begitu Mau nyarinya sederhana gitu loh Itu gak semudah itu kan Untuk melakukan itu semua gak semudah itu Ya tapi itu gila sih Kayak Internet itu memiliki banyak informasi Tidak banyak informasi Kayak sekarang ada sekolah Ya kan? Banyak Padahal semua informasi yang ada di mana-mana Ada di mana-mana Ada Mereka bisa mencari Tapi itu membuat gue tertanyaan Kenapa dengan adanya internet Kita masih ada banyak orang gila di dunia Dan malah ada yang Semakin bodoh What do they look at in the internet? I know what they looking at in the internet Gue kaut Ya bari bari Itu pilihan kan ya Mereka mau dapatnya apa ya Ya karena mereka gak punya rasa curiosity You know the thing is Gue selalu ngomong sama Anak gue begini You don't have to be smart You have to be curious Karena by curious you get smart Lo pengen tau aja Lo cari aja di internet Mau salah mau bener Lo cari aja People never wonder why Gitu ya Oh aku sakit Nih obat Kalo minum ini sembuh Mereka gak wonder Ini tuh isinya apa Ini apa? Sakit apa Ini tuh apa Padahal bisa google Bahannya apa sih ini Obat Oh ini Oh dia bekerjanya sebagai Side of factnya Side of factnya begini Cocok gak buat dia Ya don't know Kalo aku makan ini kurus Kalo aku minum ini sembuh Ya itu dia kenapa obat diet Paling laku dimana-mana Karena yang dijual adalah Hope Sama lies Kan gitu Kalo lu minum ini Mereka hanya membuat wang Dari orang lain Insecurities Dan stupidity Ya don't Ya don't know Lo gue pernah nanya loh Orang-orang itu Lo tau gak ini yang dibuang bukan fat Ini yang dibuang Water Kalo lu bisa turun 2kg dalam waktu sehari Iya Atau seberapa hari Itu water Banyak kok gue Dapet Oh ini ada obat diet ini Dia mau ngandung ini Segala macem Oh nanti Abis minum itu Langsung BAB Langsung turun lah Emang lo kira lo gendut Karena boker Itu artinya Dia gendut isinya tai Iya Yang bikin lo keliatan gendut itu Lemak Bukan tai Goblok gitu Obat is bad Karena mereka penuh Dari shit Ya lu tau gak ada obat ya Ya lu tau gak ada obat ya Kalo lu makan ya Terus lu BAB minyak luarnya Atau Pilnya warna biru Iya 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 Gue tau Dan itu banyak loh orang yang pakai begituan loh Iya banyak loh Obat diet banyak Tapi Ya i don't know People still buy And as long as people buy They will produce Industri still there Ya Ya So Renata What is night for you I just I need to close this Gue gak mau ambil waktu lu terlalu banyak Kita ngobrol apa juga gak tau Gue barusan nanya Ini kita mau ngobrol apa sih And we ended up talking about What fat people Hehehe Gue tau berapa sih gak tau Berfaedah sekali Berfaedah loh Berfaedah loh I was not expecting that Ya Gue mau nanya What is night for you Tapi gue tau jawabannya You Ya lu gak mikirin apa next for you You're just doing what you love Enjoying your life And let the storm bring you somewhere Am I right? No He knows Hehehe Cool No no I'm doing good I feel like I'm doing okay And this pandemic is okay? Yes actually Ya it depends ya Kebetulan Mungkin karena gue juga It's a blessing gue tiba-tiba Ada hubungan di dunia Entertainment sedikit Semakin banyak pekerjaan Yang bisa digital Ya kan? Oh the food industry gimana? Hard Quite hard Tapi ya Surviving so far Just like every other place On survival mode Ya Yang penting Kayak fat well Sekarang kita jadi ada catering Langsung ke rumah Personalize diet Segala macem Now Jadi jalan karena cateringnya Justru Terima kasih Ya lu mau gak mau Harus berubah caranya Tentu Ya Lu mati ketika lu gak berubah caranya Gak ngikutin Apa yang harus dilakukan Ya Adaptation Is key of survival Ya But adaptation Is not easy Karena tidak semua Masa sih? Oh enggak Tidak semua orang memiliki skill to adapt Tidak semua orang Ya Itu kan kenapa koran mati Itu kenapa Kamera Yang mahal-mahal mati Karena semua orang sekarang pakai handphone buat foto Sekarang TV pindah ke Youtube Sekarang TV pindah ke Youtube Gila Youtube Ya Setiap gue ketemu orang Kenapa gak bikin Youtube Kenapa gak bikin Youtube Kenapa gak bikin Youtube Kenapa gak bikin Youtube It's like It's really trending You know Semua orang lagi pengen Ya Bikin Youtube Nah alesan gue bikin podcast ini adalah Karena gue bisa ngomongin apa yang gak akan diomongin di TV Gue tidak mungkin ngundang seorang Renata Acara gue Terus gue ngomongin Begini Gitu loh Dan Ujung-ujungnya we're talking about fat people You can talk about fat people on TV You cannot talk about fat people on TV Oh tapi kan ngobrolannya masih positif We're talking about health Iya Iya Tapi kan kalau di TV pasti gimana sekarang kabarnya Gimana Pandemi gimana Terus lihat berita-berita And why do you think loh Kenapa di TV dilimit segitu loh Bik Oke I have to answer Karena It worked before Ketika Orang masih pingin melihat Drama yang terjadi dibuat Jadi dalam pengertian kalau gue ngundang lu in a talk show di TV Ini pertanyaan gue akan ada adalah Renata gimana kabarnya sekarang Oh baik gini 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 Gimana Sekarang gak lagi sibuk apa Anda lagi sibuk apa Anda jago masak sekali masakan favoritnya apa Makanannya apa Which I don't really want to know gitu maksudnya Gue pengen ngobrol sama Renata Kenapa Gue pengen ngobrol sama Renata Kenapa Karena menurut gue Gue tidak akan punya kemungkinan ini untuk ngobrol sama orang seperti lu Atau orang-orang yang gue bilang Here Apa yang akan terjadi Kalau tiba-tiba gue chat sama lu Pak Ke cafe yuk Berdua Kenapa Ya That's gonna be weird Why? Gue belum pernah kenal lu Gue baru ketemu lu sekali doang Terus gue ngobrol sama lu It's jadi awkward Buat gue, gue merasa seperti itu Jadi ini Dari sana Dari sana Kenapa Karena kita harus berbicara Oke Ya gue berpikir Gue melihat Gue scroll ke Instagrammu Dan gue melihat semua orang-orang yang lu interview Dan gue mikir Kenapa mereka datang? Dibayar gak sih? Dan kadang-kadang lu nanya pertanyaan yang It might be It might put them in danger In danger Ya So coming here There's a risk for them Ya They still come anyway Why? Because it's fun to talk It's Hey Tak gini lho Gue gak mungkin Kan tadi gue udah bilang So you think semua tamu yang lu undang kesini Untuk ngobrol sama lu It's because they They feel like it's It's gonna be fun to talk to you It's gonna be fun Ya Karena Karena I'm not Gini ya Gue gak mengatakan I'm fun to talk with Tapi gue mau ngatakan gini Gue tidak akan pernah mengenal seorang Renata Kalau gue tidak punya podcast ini Karena tidak mungkin Gue tiba-tiba chat dulu Yuk kita coffee break yuk kita ke cafe Emang lu pernah ngundang orang yang gak pernah ketemu sama sekali? Oh ya banyak Kalau kita kan udah ketemu Ya tapi Di Masterchef kita ngobrol Maksudnya kayak Ya itu kayak 10 minit ngobrol Yang gue gak tau lu ini Gue gak tau banyak tentang lu Gue pernah ngundang orang yang sama sekali Gue tidak pernah ketemu sama sekali A lot And they come And they come And they come Terus what do you talk about? I don't know Lo pasti research dulu dong Ya masa lo sebelum No I know I know dia siapa Gue research cuma sebatas Gue research cuma sebatas Dia siapa Dia ngapain Baru lo bisa ajak ngobrol Actually no Gue ngapain No actually gue tidak ngecek Dia mereka ngapain Lo pernah interview orang Terus segaring itu Sampai lo gak tayangin gak? Hmm Gak tayangin gak pernah Kalau interview orang segaring itu Gak pernah Because menurut gue Ketika dia ngobrol And then we can get to the topic That they interested To they will talk Oke Jadi lo langsung cari-cari topik Whatever topic Yang orang itu Bisa react Gini Gue, I know you're a chef Right? Ya it's enough Ya it's enough Ya it's enough I just gonna talk to you You ended up talking about fat people Lo gak nanyain Lo gak nanyain Lo gak nanyain about makanan sama sekali Kayak ngalor ngidul aja Ya Tapi what do you feel? What do you think? What? Is it good to talk? No no it's good because Ya lo gak akan punya podcast ini Kalau lo gak punya the ability To make people feel comfortable Talking to you And I think that's Itu nilai jual lo Udah jelas Kan tadi kita ngomongin nilai jual kan Ya 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 Lo punya nilai jual Lo ketemu orang You have the vibe Lo bawa Apa ya Vibe di mana orang bisa merasa nyaman To talk to you Coba kalau lo kaku Orang mungkin gak bisa ngobrol Ngobrol lepas sama lo Kuncinya adalah curiosity I'm very curious Ketika gue ngobrol sama lo tuh I'm very curious What do you think about this? What do you Menurut lo gimana? Menurut lo ini gimana? Itu gimana? What do you think about this? Gue gak punya topik akhirnya Boleh but you still manage to get A lot of people to talk In your podcast Ya Which is not easy Banyak orang dateng Di interview orang Dan jadinya Very Kaku Kayak interview Jadinya Oke sekarang lagi sibuk apa? Sekarang lagi sibuk ini Terus kira-kira Apa stepnya ke depan? How do you feel Tentang kuliner Indonesia saat ini? Apa pendapat kamu tentang kemajuan kuliner Indonesia saat ini? Oh shit Apakah akan bisa berkembang? Oh shit Kamu punya signature dish gak? Udah berapa restoran anda buat? Gue tuh pernah loh di wacarnya sama wartawan begitu Ya Dan ini bukan lama Ini not too long ago gitu Media dateng ke gue terus nanya Mas jadi mulai awal karir sulap gimana? What the fuck? What the fuck? Yeah but it's a good question I know It's a good question Why not? Google it No iya I mean actually no It's a good question Now that you Now that you mention it Gue ada curiosity Ya gimana caranya lo out of nowhere tiba-tiba Sulap gitu Ya kan It's still a good question It's a good question But it's Ya susah Terus sekarang lagi sibuk apa? Nah itu Sekaranya kalo bisa gue tanya sama lo gimana? Awalnya bisa tiba-tiba anda jadi chef? Kenapa? Anda suka masak atau gimana? Pengalaman masak anda pertama kali gimana? Kerja di restoran apa awalnya? Anda katanya pernah terbakar Gimana menghadapi masalah itu? Iya Dirawat Terus sembuh But you know what? Out of topic I think that's sexy What? Ya The burn mark Gue jarang ngeliatin sih yang parahnya Soalnya di perut ngapain gue pamer-pamer Di tangan ada kan? Di tangan ada Tapi di perut hancur nggak kan? Yang paling parah di perut Paling parah di perut Itu belum ada tadi foto Apa? Tadi foto yang lo kebuka perutnya Hah? Belum ada? Itu belum ada Oh ya mana sih? Nah ya mana sih Oke Tuh kan Sekarang gue nunjukin foto-foto gue gendut Foto-foto gue luka bakar Itu artinya Anda memiliki kemampuan Untuk membuat orang merasa nyaman Ya kan? Itu artinya Kenapa sih? Itu terbakar Itu terbakar Dan sebenarnya pas gue di rumah sakit Orang-orang yang di sebelah kanan kiri depan belakang gue Jauh lebih parah dari itu Itu sebenarnya membuat gue merasa seperti Oh Itu tidak terlalu buruk You know? Tengoklah Tengoklah Nanti harus ditempel Ini sih Apa sih? Oh This is gory Tingkat berapa sih? 2 sama 3 Oh ya 123 campuran Yang di muka 1 Di muka sih Santai Ini tuh belly button Ya Sampai bawah? Apanya? Sampai kakinya? Jadi gue pake jeans Oh jadi berhenti di jeans Jeans Jeansnya gue gulung se-ankle Oke Segini nih Ini makanya ada garisnya kayak lurus kan? Sama yang disini juga lurus Jadi dia ngikutin batas Batas jeans ya? Jeans Yang everything under the jeans bersih Gak kena apa-apa Sehat Ya tapi kan ini Ya itu ya Maksudnya sekarang udah gak Gak begini lah ya Maksudnya Gue lah udah normal Kenapa gak diituin Di plastic surgery Aesthetic plastic surgery What for? Di Katanya bisa diilang Apa? Bekasnya? Gak ganggu? Gak ganggu? Kalo di muka mungkin gue mau Tergantung ya Kalo gue ada burn injury di muka Tapi bentuknya masih disini gitu Ya yaudah lah Gue paling kayak kartun-kartun anime Yang ada bekas apanya disini Bodo amat Tapi kalo tiba-tiba di hidung bulet gitu Ya iyalah gue surgery Aneh gila Lu bayangin aja kayak merah gitu Kan tergantung Cuma sekarang cuma di tangan sama di perut Ya gak ganggu sama sekali Tapi lu ketika ngeliat maksudnya Ketika lu punya cowok Lu ngomong gak Eh I have this Enggak lah ngapain Itu kayak Lo ketemu cewek First day terus Eh Gue punya kutil loh Creepy abis Why not Why not I do want to know what? Ya enggak lah I mean they will find out there's what anyway Ya they will find out Kalo kaget dibuka What the fuck is this gitu kan? Ya kalo misalnya Sampai lihat Terus ternyata The person has a problem with it I will have I will have a problem with the person I will have a problem with the person You fucking crazy It's a scar Bukan Kecuali penyakit kulit gitu Yang contagious Pas dibuka apa Ya of course Boleh protes It's a scar Tapi i think it's sexy Gak keliatan banget juga sih Nah Kau keliatan pun I think it's sexy Because Karena It has stories Ya maybe that's why Gua juga gak terlalu Gak terlalu Mau ilangin Karena gak ganggu Ya kan Otak manusia itu bisa merubah segala sesuatunya Gitu Kalo gua merasa bahwa ini menjijikan jadi menjijikan Kalo gua merasa ini fetis jadi fetis Gua sekarang setiap ngeliat kan jadi gak inget kan And it was a wonderful lesson You know Bukan kebakarnya actually Kebakarnya was actually nothing compared to Being in the hospital For 3 months almost No Not 3 months Sebulan Dua bulan Tapi ya recovery nya Abis itu di rumah Isolasi Tapi to be put in a hospital Isolasi Dimana kanan Kiri Depan belakang lu itu Korban luka bakar It made me really like I was so grateful about my life You know Karena lu gak separah mereka Ya Di depan gua ibu-ibu Satu badan Kayak mumi Harus disuapin setiap hari Sebelah gua ada yang Nangis-nangis setiap hari Eh itu bukan yang muka lu kena ya Derajat 1 Cuma pake krim-krim doang Ilang Oh oke Gak ada bekasnya sama sekali Iya Yang di tangan? Di tangan Ini Itu? Dua? Tiga? Ini tiga Itu tiga Oke Ya maksudnya Kalo gua liat posisi gua ya Di perban disini Disini sama di kaki Sisanya pake krim Terus gua ngatik kanan gini gua Ya udah lah ya Kayak begitu It was really being in the hospital Ditaro Ditutup Kan harus Itu kan harus steril kan Jadi lu gak bisa di visit juga Lu kalo ada keluarga yang visit Tapi lu ngeliat mereka Kalo ada keluarga visit Kayak di lewat kaca doang gitu ya Tapi setiap hari Lu ngeliat mereka Yang lagi Really really Striving gitu beneran Ada yang nangis Dia baru tunangan Ditinggal suaminya Jika she looks Mukanya Abis Oh 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 Dan karena lu stuck sama mereka Lu talk kan Lu ngobrol Iya Lu ngobrol Kamu kenapa nak Oh iya bu Ini apa namanya Kompor Oh iya saya juga Lu ngobrol Ada yang udah disitu Dua tahun Uh Dia udah di ruang itu Dua tahun Uh 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 Lu ngobrol Dua tahun Huf Gila Paling parah kalo lu kena di leher Iya Karena kulit-kulit Yang bergerak terus Yang bergerak Lu Lu perlukan kulitmu untuk memketatan Dan sekurabannya untuk memketatan Lu harus Gerekin Biar dia kaya Apa namanya Ada luka lagi Sembuh lagi Ada luka lagi Biar elastis kan Kalo lu kebakar disini terus lu diam Sampe sembuh Lu gak akan bisa gak gerak, karena skinnya karena skinnya kering dia gak elastis lo harus gerakin, paksain diituin, nanti kebuka lagi seret, 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 itu akan sembuh lagi lo gerakin terus, kebuka lagi dia sembuh lagi, and then you have a good skin yang udah baru it was that gila, ada di hospital terus ada yang kakinya diamputasi terus dia beritahu semua kakinya gatel gatel nih, kakinya gatel tolong digarukin dong oh, ini phantom phantom feels emang ada ya? ya, karena otak kita terlalu terbiasa dengan apa yang kita punya ketika dia tidak ada, memorinya masih ada jadi, mereka menyebutnya phantom phantom feels jadi, ada phantom itchy, phantom pain padahal udah gak ada, tapi still feel ya, ada ilmunya tentang hal seperti itu it was the hospital tiap malem kan lo dengar, ada yang lagi ganti perban, ganti perban kan itu proses kan, istighfar-istighfar dari dari Jawa it's creepy beneran kayak buat gue, the burn tidak berbeda dengan itu lu udah pelajaran hidup lah ya iya iya gua tadi mau ngejok tapi gak jalan sih karena sensitif apa nih, kan bisa di cut kan gak sih mungkin lu ketika yang lain lebih parah di kanan kiri keliatan itu lu gak like point at the matter kan lu gak lu gak lu gak ga bisa lu coba lu juga lu juga lu juga lu juga ya soalnya apa ya gua nggak gua nggak suka sama the vibe you know when people is depressed about their situation tapi they don't try to like hibur diri sendiri and chill terus terima and just I don't know do something gitu kan nonton TV ke ada TV kan disitu ngomongin TV tapi tiap hari ngeluh caranya lu ngomongin nonton TV ya men you like burn I was burnt tapi masalah mau tiap hari oh you hate this my life is over terus-terusan is gonna be more miserable for you people yang kena begitu dan merasa bodi life is over kalau itu ditinggal sama suaminya sama hidupnya Amin imagine that what will happen with their life Oke kalau itu gua setuju tapi kalau udah dua tahun two years deh kayak COVID setahun gitu ya lama-lama ini gimana sih ya imagine udah dua tahun disitu ya lo udah bisa ketawa lah at least dan bener yang udah dua tahun disitu we were talking we were making jokes you know ketawa-ketawa karena heal by time ya it takes time gue pas keluar dari situ casing di outside world gitu oke lu pada saat keluar tuh masih sakit tuh masih gua keluar early karena gua nggak kuat ada disitu terlalu lama karena masalahnya cuma hygiene harus steril jadi gue isolasi di kamar-kamar gue disterilin total disinfekt total dan gua nggak keluar di kamar-kamar I don't care why karena 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 ada infeksi oh oke 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 kan kebuka semuanya kulitnya kebuka ya penuhnya lu berpikir nggak sih lu kan cewek ya ketika lu kesono dan lu ada bekas mah itu dan sebagainya lu berpikir nggak kalau misalnya gua punya cowok will they look at this ada nggak pikiran atau no you just don't you just bitch the first thing yang kepikiran di gua pas gue itu kejadian the first the first thing I ask is ini alis sama bulu mata gua bisa tumbuh lagi nggak ya what the fuck lu coba pakai aplikasi yang bisa edit muka-muka terus hilangin alis orang people look so weird kayak Voldemort semua gitu itu satu-satunya hal yang gua worry tapi kan bisa disulam kalau alis tak ya di jaman itu kan sulam masih kelihatan kayak digambar belum diarsir yang bener kayak gila nih kalau alis gua nggak tumbuh sih Newton at least alis tumbuh dan tumbuh dan tumbuh dan ini oke misalnya kalau misalnya lu tuh pernah pakai bikini gitu ngadih ayo oke ya kelihatan bekas Ya gue jarang pakai bikini bukan karena luka bakar, karena bira beli aja Yang diubetin bukan the sky loh Bika Di buka, there's nothing to be proud about Yang high waist deh nanti Kan soalnya ada masa-masanya kan Kalau lagi, uh, halo good Baru Kalau malah tutup lah ya You cannot stay 24 hours fit lah ya It's about your confidence lah Kalau lo gak pede lo gak nyaman Lo ngapain bikin diri lo ngerasa gak nyaman Kalau lo pede lo nyaman Gimana sih lo bisa pede lo bilang lo aja sebenarnya Lo introvert Introvert tuh harusnya gak pede loh Pede? Gue gak sepede itu kok, maksudnya normal Ya kan lo bilang lo introvert kan? Jika itu... Karena lo berganti automaton iden aja gue bisa berdiri lo pengertum Boroh yang gue dekat Maksud gue introvert tuh gue bukan tipe yang ketemu orang baru Terus langsung gue ya 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 Belumnya masa untuk gue merasanya nyaman Terima kasih udah benar Terima kasih udah keregannya Tapi di TV kan gue bukan MC atau host. Jelas, ada makanan gue makan gue komen. Kerjaannya jelas. Gue gak harus bikin topik terus bahasa bahasi sama orang. Itu kan gak ada, kita gak punya skrip. Iya, itu benar. Untuk gue Masterchef cukup mudah. Gue gak terlalu suka kamera misalnya. Ya Masterchef kan gak keliatan. Gue gak bisa ngomong ke kamera, nih kameranya disitu. Terus, oke guys hari ini kita itu gue merasa benar. Karena gue gak tau gue ngomong ke siapa. Tapi di Masterchef kan gue ngomong ke kontestan. Kameranya disebelah. Terus ada Juna Marnut yang gue udah ngerasa nyaman juga. Ya jadinya gampang gitu. Oke, ini mudah. Tapi tetap aja bentuk gue ada di TV. Kalau ada job yang ini kamera. Oke, halo nama saya Renata Muluk. Hari ini saya akan ini segala macam. Gue merasa benar. Itu bergantung. Apakah gue harus? Pernah? Pernah gak ya? Pernah deh kayaknya. Misalnya buat iklan. Ya kalau lu buat iklan kan tetap mau gak mau harus begitu kan? Iya ya, buat iklannya ya. Tapi di skrip kan? Script. Ya udah lu apalin skrip. Lu ngomong-ngomong lalu lu udah cantik juga kan? Gak cukup sih. Kalau ngomongnya awkward kan jelek juga di TV. Bisa lah. Bisa dicoba. Bisa dipelajari. Dimaafkan. Iya. Tapi intinya ya. Maksud gue introvert bukan introvert in general. Gue bisa extrovert kalau nyaman. Kalau nyaman. Ini kita udah ngobrol berapa lama? Ya sebenernya. Let me cut this. Pak, thank you for coming. Thank you for inviting. It's such an honor to have you here. And it's fun talking to you. Ya, it was fun. I enjoyed it. This is my first ever podcast. Gue gak pernah diundang orang cuma buat ngobrol doang. Gue sih kebayang sih lu pikirin. But now ya, I see that kayaknya emang disitu nilai jual lu. Iya. Tapi gue kebayang lu pikirin sih. Maksudnya. Kenapa? Ngapain ya ngomong ngobrol doang? Gak ada temanya gitu. Gak ada acaranya gitu kan. Kan gue dikasih tau sama my manager. Nah diajak. Itu. Podcast. Podcast. Podcastnya. Itu om dat. Oh. The first thing I ask is. Benefitnya di aku apa ya? Fuck. Lu tadi bilang. Lu udah ketemu gue. Lu udah ngobrol sama gue. Ternyata begitu. Fine. Enggak. Maksudnya nanya loh. Itu normal kan. Soalnya di kepala gue ya podcast itu kayak ujung-ujungnya. It's a commercial thing. Di kepala gue awalnya. Sama kayak gue diundang ke TV show untuk ngobrol-ngobrol. Pasti kan gue nanya. What's in it for me? Apa gunanya gue ngobrol sama mereka? Ada berfaedah atau enggak gitu. But then again. Karena kita udah pernah ketemu. Biarpun kita ngobrol cuma sebentar. Dan lu udah pernah undang Jonah sama Arnold. And of course gue tanya. How was it? Gila ya berarti lu. Of course. Dan mereka bilang. No. It was chill. Kenapa? Nggak santai kok ngobrol-ngobrol biasa aja. He was fun. Ngobrolin apa? Ya gue nanya ngobrolin apa. Ya apa aja. Tapi he's fun. And it's not even answering you. Iya. Tapi ya seenggaknya. I get the assurance. Kalo oh oke. My two friends. Has been invited. Dan mereka nggak ada bilang kayak. Oh it was horrible. What the hell. Masa dia nanya ini. Oh it was garing atau nggak apa. Kan nggak ada. That means. Oh yaudah. For me. I have nothing to lose. Tapi berarti you check on me ya. Before datang kesini. Yes. You pitch. I did. I check your Instagram. Holy shit. Ya nggak sih nggak segitunya juga lebay. Nggak cuma Instagram doang. No gue liat. Lo kalo ketemu orang. Ngobrol sama orang tuh apa aja yang diobrolin. That's it. Karena kan gue mau tau. Kan gue nggak tau kalo lo cuma pengen ngorek-ngorek kontroversi doang atau apa. You never know. Itu benefit di lo. Lo pengen ngorek-ngorek kontroversi dari gue. Tanya-tanya hal yang sensitif atau nggak apa segala macem. Ya mungkin viewers lo naik. But that would make you a bad person ya kan. Ya. I don't really like that. Karena. I think that's for TV. For gossip. Ya. That's why I did my research. Gue tanya sama kawan-kawan saya. Dan bilang everything is okay. Ya. Some people though. Some people though. Mereka ngomong tentang privasi mereka tanpa gue minta tanya ya. Maksudnya. Maksudnya. There are people yang abis ngobrol terus dibilang. Shit katanya. Can we cut that? Ya. 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 That's because you make people feel comfortable to talk. I'm comfortable talking to you. Ya. I'm comfortable. Gue kan jarang ngomong kan. Tapi gue duduk di sini. Ada kamera. Ada mic. Ada handphone. Ya udah jelas ya. Mesti ngomong ya. Bentuknya awalnya aneh. Tapi ya. But then again. Oh ya udah. You just feel like ngobrol. How long is this? Berapa lama? Udah lama ya? One and a half hour. Oh wow. Eh gue denger katanya Juna 2 jam ya? Ya Juna being here talking to Angus ya. Ngomongin apa? Nggak tau gue juga nggak tau ngomongin apa. Gue cuman awalnya nanya. Gimana kabarnya bro? Terus tuh aja apa? Ngeterus jadinya apa topiknya? Nggak jelas. Nggak jelas. Nggak jelas. Itu karena kelamaan nah ini tuh cut in tuh. Karena gue tuh gini. Gue tuh sayang banget ketika pembicaranya lama. Terus kan orang kadang-kadang capek ya kalau dengerin hape lama ya. Jadi ini to cut it supaya orang ngetikan kebagi waktunya untuk dengerin. Ya. Kan people can just stop kalau udah bosen. Ya people can just stop kalau udah bosen. Tapi kadang-kadang they don't get back. Karena dan ada news yang baru terjadi and everything. Biasanya nanti lo cut cut nggak? Misalnya lo ngobrol 2 jam. Terus oke topik ini nggak penting lo cut. No. No we don't cut anything. You don't? Gue cut mungkin jadi misalnya jadi 2 ya. Oh jadi ada 2. Karena misalnya kalau 2 jam atau 1,5 jam lebih. Instead of orang dengerin 1,5 jam waktunya. Jadi gue cut jadi 2 supaya orang misalnya hari ini sama besok gitu. Jadi mereka ngelanjutnya besok. Ada video yang barunya. Oke. Tapi I don't cut anything. Oke. I don't cut. Jadi dari awal hey itu udah mau masuk. Hmm. Karena menurut gue. Ya menurut gue kalau di cut. Hmm. It's become TV. Ini misalnya lo ngobrol sama orang undang. Terus ya mungkin orang itu terlalu nyaman. And they talk about things yang sebenarnya they don't wanna talk about. Mereka bisa minta cut kan tapi. Oh kalau mereka minta iya gue cut. Oke. Oke. Jadi kalau gue minta ini nggak usah tayang. Lo nggak akan tayangin. I have the right to do so right. Lo sejahat. Lo tidak belajar dari kehidupan sih. Hahaha. Semua yang tadi pernah obe. Yang pernah kebakar. Itu tidak mengajar hidup apapun artinya buat anda itu. Gak ada. Itu kan cuma pertanyaan asal. Tapi pertanyaannya tidak boleh. Boleh. Boleh tayang gue cuma penasaran. Iya sih cuma pertanyaannya tidak berakhlak. Let's cut this. Oke oke. Gue laper. Thank you for coming ya. Thank you for coming. 5 4 3 2 1. Close the door.